Jalur kereta api dari arah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya yang sempat tertimbun longsor di wilayah kecamatan Ciganea, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat kini sudah bisa dilalui longsor yang terjadi di dua titik. Tepatnya terjadi di KM 111-000S D111-400, wilayah Cigainasukatani, Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat, 5 Mei 2023, malam sekitar pukul 18.30 WIB, itu sempat tidak bisa dilalui oleh kereta api, KA. Perjalanan kereta api jarak jauh seperti KA Argo Parahyangan, Serayu dan Cikuraiang. Melintas pada waktu tersebut akhirnya terhenti di stasiun Ciganea dan Purwakarta, penumpang KA tersebut akhirnya melanjutkan perjalanan menggunakan bus yang disediakan oleh pihak PT KAI, Menir Humas Daop II Bandung. Mahendro Trangbawono mengatakan bahwa perlintasan KA yang tertimbun longsor itu kini sudah bisa dilalui, selain melintas dengan kecepatan rendah. Hendro mengatakan, KA pun harus melintas secara bergantian karena jalur yang baru bisa dilalui baru satu lajur. Dirinya memastikan, jadwal perjalanan KA dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya saat ini sudah kembali normal. Ada pun perjalanan KA yang dibatalkan akibat bencana longsor yang terjadi ini hanya KA lokal Bandung Raya Relasi. Bandung Purwakarta Update terbaru perkembangan longsoran di petak jalan Soekarni-Ciganea. Pada pukul 4.55, semboyan 3 pada jalur hulu lintas atau petak jalan tersebut sudah dicabut, sehingga dinyatakan jalur hulu pada lintas tersebut sudah bisa dilalui kereta api dengan kecepatan rendah. Sementara untuk jalur hilir sampai sekarang kami sudah berupaya untuk melakukan pembersihan sehingga kedua jalur tersebut, baik itu hulu maupun hilir bisa dilewati kereta api. Dan sebagai informasi, pada pukul 6.36, kereta api Yarku Parayangan dari Bandung menuju Gambir dengan nomor KA 37 sudah melewati atau sebagai kereta api pertama yang melintasi petak jalan tersebut. Sementara kemudian kereta api Yarku Parayangan dengan relasi Gambir menuju Bandung dengan nomor KA 44 sebagai kereta api kedua yang melintasi jalur hulu tersebut. PT KA 22 Bandung sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan kereta api yang terdampak baik itu mengalami kelambatan, dilakukan perubahan rekayasa pola operasi maupun yang dibatalkan perjalanannya akibat dampak longsoran yang terjadi di petak jalan Sukatani Ciganea sejak malam hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!